Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi DRH P3K Guru ya, jadi kalau misalkan ada salah-salah, teman-teman boleh menambahi, boleh mengkoreksi gitu ya. Dan nanti ada satu pertanyaan yang saya sendiri juga belum bisa menjawabnya, yang bisa menjawabnya silahkan berikan jawaban gitu ya. Nah kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Pengalaman kursus bisa tidak disamakan dengan pembekalan-pembekalan Bintek selama 3 hari? Apakah sertifikatnya bisa diajukan? Nah kalau ada seperti ini, kalau saya sendiri kursusnya itu saya kosongi gitu ya, karena walaupun ada kursus-kursus tertentu, tapi setelah saya lihat isianya itu agak ada bagian-bagian yang tidak bisa saya isi, karena itu saya lebih memilih mengkosonginya gitu ya, saya kosongi. Nah kalau misalkan teman-teman mau mengisi, perhatikan ini ya, misalkan di bagian isianya disitu ada nomor, nama kursus, latihan, tanggal mulai, mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, nomornya, harus ada nomornya juga, tempatnya di mana, institusi penyelenggaranya siapa gitu ya, institusinya atau penemunya ya, penyelenggaranya lah intinya itu siapa gitu. Nah aksinya itu apa, kemudian di bagian itunya ketika di klik itu ada ini nama kursus, pelatihan misalkan nama kursusnya kursus apa gitu ya, kemudian instansinya misalkan kalau kemdebut ya kemdebut gitu. Nah disini, disini masalahnya ada pilih instansi, kalau misalkan teman-teman kursusnya itu tidak bisa milih instansi, kalau buat saya sendiri sih, saran saya nggak usah dimasukkan gitu lah. Kemudian ada jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, nah kursus itu harus ada nomor sertifikatnya, jumlah jamnya juga. Nah biasanya kan kalau kursus-kursus yang misalkan telah mengikuti kursus ini selama 40 jam atau berapa gitu, biasanya ada jumlah jamnya. Kemudian tempatnya, tempat kursusnya di mana dan penyelenggaranya itu harus ada, karena itu nanti akan dimasukkan. Nah kalau misalkan teman-teman mau memasukkan ke sini, diperhatikan ini, bisa masuk semua atau tidak. Kalau tidak, kalau saya lebih memilih untuk tidak mengisi kolom kursus gitu ya. Tidak masalah juga kalau tidak ada, apa namanya, tidak punya kursus-kursus juga. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ya, surat kesehatan jasmani rohani apa bisa melalui puskesmas? Kesehatan jasmani rohani apa bisa melalui puskesmas? Nah kita lihat aturannya di bagian upload itu, aturannya seperti ini ya. File scan surat kesehatan jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Jadi yang memberikan surat itu adalah dokter berstatus PNS. Atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah unit pelayanan kesehatan pemerintah itu normalnya itu puskesmas atau RSUP, RSUD itu ya yang miliknya rumah sakit-rumah sakit miliknya pemerintah gitu. Termasuk puskesmas itu miliknya pemerintah. Tapi masalahnya, apakah puskesmas itu melayani ini gitu? Yang jadi pertanyaan itu gitu. Puskesmas di dekat rumah teman-teman itu apakah melayani ini? Kalau misalkan melayani, normalnya itu bisa gitu, normalnya bisa. Tapi kalau saya sendiri itu rencananya besok Rabu itu saya rencananya isi mau ke RSUD gitu. Soalnya itu pengalaman dari yang P3K yang tahun lalu gitu ya. Di daerah saya itu banyak yang ke RSUD. Jadi saya rencananya ke RSUD juga itu kan miliknya pemerintah juga gitu. Pertanyaan berikutnya, untuk pekerjaan disesuaikan KTP atau keadaan sekarang? KTP-nya masih swasta setelahkan keadaan sekarang buruk. Sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu apakah ada pekerjaan atau tidak. Soalnya yang saya tahu ya itu bukannya pekerjaan tapi riwayat pekerjaan ya. Jadi pernah kerja di mana saja. Bukan pekerjaan tapi pernah kerja di mana saja. Tapi kalau yang dimaksud, kalau ini ya, kalau yang dimaksud ini pekerjaan ya. Saya sendiri tidak tahu lokas, apa namanya, ngisinya di mana. Yang saya tahu, yang saya isi, itu ngisinya adalah riwayat pekerjaan. Bukan pekerjaan ya, tapi riwayat pekerjaan. Nah, kalau yang dimaksud ini, yang ditanyakan ini riwayat pekerjaan. Itu ya, dulu pernah kerja di mana saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ngisinya pernah kerja di mana saja. Itu perhatikan isianya. Isianya itu ada seperti ini ya. Instansi pemerintah ini kalau misalkan kerja di pemerintah ya. Kalau enggak ya ini kosong, enggak masalah. Kemudian instansi perusahaan namanya apa, jabatannya apa, mulai tanggal berapa, selesai kapan, gaji pokoknya berapa, nomor SK-nya berapa, tanggalnya berapa, pekerjaan siapa. Ini diisi gitu. Harus ada ini-ininya juga gitu. Nah, itu namanya riwayat pekerjaan ya. Kalau yang dimaksud pekerjaan, saya sendiri tidak tahu ngisinya di mana. Belum saya cek ulang saya ngisinya di mana. Yang jelas saya ngisinya itu riwayat pekerjaan, bukan pekerjaan gitu. Nah, yang tahu ngisinya pekerjaan di mana, silakan berikan komentar ya. Saya sendiri belum tahu ini. Disuruh ngisi pekerjaan itu belum tahu di mana. Yang saya tahu ngisi riwayat pekerjaan ya. Jadi pernah kerja di mana, bukan kerjaan saat ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pengisian DRH, apakah bisa dicicil, memasukkan berkas yang sudah kita miliki dulu. Nah, jelas bisa ya, karena saya sendiri itu bisa mengisi seperti itu. Jelas ini bisa gitu. Ini pertanyaan berikutnya juga sama, itu bisa dicicil. Yang bisa dimasukkan, masukkan dulu. Yang jelas, jangan akhiri ya, jangan diakhiri. Kalau diakhiri, nanti tidak bisa memasukkan lagi. Yang penting jangan diakhiri, nanti otomatis nyimpan sendiri. Pertanyaan berikutnya, riwayat pekerjaan, apakah setiap tahun, kalau kita di, kalau lihat di contoh ini ya, 2005-2007, jika punya pengalaman 12 tahun di sekolah yang sama, apakah harus 12 kali, 12 poin juga di input monifonya. Nah, ini, kalau saya sendiri, saya lebih dari 12 tahun malah, di pengalamannya itu ada 13 gitu ya. Itu, mintanya, minta kepada instansinya itu ya, kalau saran saya ya, kalau saya sendiri gini, buat satu surat yang mewakili semua itu. Jadi, surat itu menjelaskan mulai kerja tanggal berapa sampai berakhirnya tanggal berapa. Kalau saya berakhirnya, saya anggap dari ini gitu ya. Soalnya, kalau saya anggapnya hari besok, saya nge-uploadnya harus besok, nggak bisa hari ini. Nah, jadi mulai tanggal berapa sampai hari ini. Nah, minta surat yang seperti itu, yang mewakili semuanya. Jadi, cukup upload, apa namanya, cukup ngetik sekali, langsung selesai. Itu, kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya, nggak tahu nih. Kalau seperti ini, kalau saya sendiri sih akan pilih salah satu saja, tidak perlu dimasukkan semuanya. Revot, lagi pula itu juga nggak ngaruh-ngaruh amat. Misalnya, yang saya tahu itu P3K itu pengalaman kerja apa namanya? Pengalaman kerja akan dianggap mulai dari nol lagi gitu ya. Saya tahu itu seperti itu. Jadi, walaupun pengalaman kerjanya banyak, juga tidak ngaruh sih. Itu yang saya tahu ya, kalau misalkan salah-salah, bisa dikoreksi gitu ya. Nah, ini riwayat pekerjaan diisi beberapa tahun sudah saja tadi ya. Nah, jika status bercerai hidup, nomor kakak, anik suami, apa tetap diisi? Nah, ini bercerai hidup ya. Nah, kalau bercerai hidup, ini sepemahaman saya ya. Namanya bercerai, berarti statusnya belum menikah. Nah, jadi buat apa ngisi suami, ngisi istri gitu kan. Itu kan tidak ada gunanya mertua. Maka, nggak punya mertua karena sudah cerai kan gitu. Kalau punya mertua artinya ya masih menikah. Nah, kalau saya kondisinya seperti ini ya. Tidak saya isi. Tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada mertua. Kan sudah cerai gitu. Nggak ada lagi. Nah, selanjutnya. Kalau salah satu orang tua kita sudah meninggal, apakah harus tetap diisi di DRH ini? Mohon pencerahannya ini ya. Orang tua meninggal. Nah, di bagian isinya itu ya di DRH itu ada keterangannya. Nanti kalau orang tuanya meninggal itu tetap diisi. Saran saya tetap diisi. Nanti keterangannya di bagian bawah. Nanti akan ada keterangannya hidup apa meninggal. Nah, itu tinggal di klik meninggal gitu. Diisi saja. Kalau misalkan tidak ada kakaknya, tidak ada nicknya, nanti bisa dikosongi. Itu karena di situ ada keterangannya. Kalau misalkan meninggal, dikosongi tidak apa-apa. Maksudnya yang dikosongi tidak apa-apa itu nomor nicknya sama nomor kakaknya itu tidak diisi, tidak apa-apa. Kalau meninggal gitu ya. Tapi nanti saran saya tetap diisi. Nanti statusnya saja yang meninggal. Berikutnya. Ini ya. Kenapa setiap nanya masalah domisili yang diisi alamat sekarang apa sesuai KTP tidak ada yang jawab. Nah, ini sebenarnya sih yang saya tahu masih banyak yang jawab lah. Kalau buat saya sendiri domisili itu tidak ada gunanya. Isi saja alamat sesuai KTP. Itu jelas. Kalau domisili itu nanti kan bisa pindah-pindah. Kalau domisili pindah-pindah itu kalau kita suruh membuktikan itu repot. Saya sendiri ini ibaratnya gini lah. Saya sendiri ini merantau. Tapi saya mengisi alamat apa-apa. Ya saya isi alamat KTP gitu. Itu lebih aman. Kalau misalkan ada apa-apa alamat KTP saya di situ. Mau jauh mau apapun ya pokoknya alamat saya itu gitu kan. KTP-nya kan di situ gitu. Itu yang saya lakukan gitu ya. Saya lebih memilih alamat KTP itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada alamat domisili yang bisa berpindah-pindah sesuka hati. Dan apa namanya tidak ada buktinya juga gitu. Kalau KTP mau pindah kan ada buktinya nanti KTP baru gitu. Nah pertanyaan berikutnya disini ya. Surat pernyataan 5 poin dan surat lamaran apakah ditulis tangan atau diketik. Nah ini ya. Kalau surat pernyataan 5 poin itu diketik ya. Ada formatnya itu tinggal diketik aja gitu. Sedangkan surat lamaran disini pertanyaannya juga surat lamaran. Ini surat lamaran juga. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi. Saya sendiri tidak bisa menjawab ya. Surat lamaran itu ditulis atau diketik tangan. Karena apa? Saya cari-cari itu tidak ketemu. Tidak ada penjelasan sama sekali mengenai surat lamaran. Dulu waktu mendaftar itu tidak suruh buat lamaran. Sekarang disuruh buat lamaran. Tapi tidak ada penjelasan. Formatnya tidak ada. Apakah itu formatnya dari pemerintah atau kasan buat sendiri. Apakah ditulis tangan atau diketik itu tidak ada penjelasan sama sekali. Surat lamarnya ditujukan kepada kembigut atau ditujukan kepada pemerintah daerahnya. Karena itu sama sekali tidak ada penjelasan. Saya cari-cari tidak ketemu di instansi saya ya. Di daerah saya itu saya sendiri di Jawa Tengah itu. Tidak tahu ini nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tahu ya di Jawa Tengah atau pada daerah-daerah lain. Silahkan berikan komentar gitu ya. Downloadnya di mana aturannya itu. Aturan mengenai formatnya itu membuat sendiri. Jadi atau ada format dari pemerintah, suratnya ditujukan ke pemerintah daerah apa kembigut, ditulis tangan itu kalau ada keterangan-keterangan yang memperjelas itu, yang tahu tolong berikan komentar gitu. Karena saya sendiri nyari-nyari sampai sekarang belum ketemu aturan mengenai surat lamaran. Jadi ini nanti saya tidak bisa menyelesaikan DRH ini kalau misalkan belum jelas mengenai surat lamaran ini. Masalahnya gini, kalau misalkan pemerintah menjelaskan, silahkan buat sendiri, gampang buat sendiri, silahkan diketik atau ditulis tangan, gampang. Kalau ada penjelasannya maunya pemerintah gimana, buatnya gampang. Masalahnya ini tidak ada penjelasan apapun. Kalau misalkan tidak ada penjelasan apapun, saya nulis tangan nanti ternyata disuruh ngetik atau bagaimana. Saya nulis sesuai kreasi saya sendiri ternyata ada formatnya. Nanti kan bingung juga itu yang diminta itu bagaimana. Nah, saya juga sudah tanya ke daerah sih, pemerintah daerah, tapi belum jauh, belum lewat online lah. Tanya lewat online, tapi belum dijawab juga sampai sekarang. Jadi nggak tahu nanti, masih nunggu jawaban juga sih kalau dari saya sendiri. Nah, yang tahu silahkan berikan komentar ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Kalau ada yang salah-salah, boleh dikoreksi. Jadi, kalau ada yang mau nambah, boleh ditambah. Nah, pertanyaan saya yang belum bisa saya jawab ini, tolong yang tahu berikan komentar gitu ya. Kurang lebih demikian. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.